KAMERA PENGINTAI Saat kejadian, suasana toko cukup ramai dan dirinya berada di kasir, sementara pekerjanya menyusun barang dagangan. Pencurian ini disadari pemilik toko setelah melihat rekaman tersebut. Dan anggota saya sibuk juga perbaiki barang. Lalu pas kejadian ini, anggota saya melihat ada orang yang ambil minyak masuk ke dalam. Tapi saya dikasih tahunya pas dia pergi. Salahnya itu juga. Minyak goreng ya? Ya, diambil minyak goreng. Ada selain minyak goreng, ada nggak kebanyakan? Ada, ada sisi. Ini goreng aja, nggak? Ya, ada sisi. Saat ini foto wajah pencuri minyak goreng itu dipasang di bagian depan toko. Itu dimaksudkan untuk memberi efek jera pada pelaku. Pemilik toko pun belum berniat melaporkan pencurian ini ke polisi. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau.